Lanjut ke materi terakhir Akhirnya kita sampai di materi terakhir Kita dalam kelas bahasa inggris Nah sebagai penutup Aku mau ajak kalian Belajar tentang tubuh kita Masih-masih Tubuh ini dalam bahasa inggris Disebut badu Yang mana mencukup kepala hingga kaki Nah disini aku mau Ajak kalian buat sama-sama Belajar tentang Nama-nama anggota tubuh dalam bahasa inggris Seperti biasa Seperti setelah aku ya I artinya mata Duz artinya hidung Ear artinya telinga Lips artinya bibir Teeth atau foot Artinya gigi Hand Artinya tangan Finger Artinya jari Stomach Artinya perut Leg Artinya kaki Dan heart Heart Artinya jantung Nah itu dia Anggota-anggota tubuh dalam bahasa inggris Seperti di materi 3 kita Aku disini juga ada tebak-tebakan loh Tebak-tebakannya apa Ini dia Nah dari dua gambar ini Kira-kira bahasa inggrisnya apa ya Yup Bener banget Dari dua gambar ini Yang pertama ini kan Mata ya Mata bahasa inggrisnya I Dan yang kedua ini Hidung Hidung bahasa inggrisnya Nus Ceras Aku harap kalian semua paham Dan bisa Menerapkan materi ini Di kehidupan kalian Bisa Mengenal bagian-bagian tubuh kalian Dalam bahasa inggris Senang banget ya Hari ini kita belajar banyak banget Jadi yang pertama Belajar family Terus kedua Ada job Ada activities Dan yang terakhir Belajar tentang Anggota tubuh kita sendiri